Pulau Kelor hanya sepelemparan batu dari hiruk-piguk Jakarta. Meski tidak terlalu luas, pulau ini menyuguhkan pemandangan alam yang mempesona. Menyimpan kisah panjang sejarah dari masa kolonial terukir di setiap sudutnya. Di tengah pulau, berdiri kokoh benteng Martello, sisa peninggalan VOC pada abad ke-17 yang dulunya berfungsi sebagai benteng pertahanan dari serangan laut terutama dari pasukan Portugis. Sebagian besar bangunannya telah runtuh. Namun sisa-sisa dinding batunya masih tegak berdiri menjadi saksi bisu pertahanan maritim di masa lalu. Nama pulau ini memiliki kisahnya tersebut. Ada yang percaya namanya berasal dari tanaman Kelor yang dulu banyak tumbuh di sini. Ada pula yang melihatnya sebagai cerminan dari ukurannya yang kecil dibandingkan dengan pulau-pulau lain di sekitarnya. Sumber lain mengatakan dulunya pulau ini juga dikenal dengan nama Pulau Kerkhof yang berarti pulau makam karena pernah digunakan sebagai tempat pemakaman. Kini pulau Kelor dilindungi sebagai cagar budaya. Setiap langkah di pulau ini bagaikan menelusuri jejak sejarah, menemukan cerita yang tak lekang di antara reruntuhan yang perlahan tertikis oleh waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.